Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Sukeng Febri Andrianto ya Dalam acara Obama Oberlan bermakna Oke yang kita selenggarakan di SMA Birul Wali dan Muhammad Yastragen Oke Alhamdulillah sekali ya Untuk kesempatan pagi hari ini Kita kedatangan tamu yang luar biasa ya Dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen Bapak Ustadz Abdullah Afandi Magister Agama Bagaimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Dalam keadaan sehat walaupun pandemi COVID-19 Tetap semangat Pak ya? Tetap semangat Oke ini tadi dari PDM apa dari rumah? Alhamdulillah dari rumah mau acara ke Sragen Oke Ini sekaligus melihat keberhasilan katanya Di SMP Birul Walid dan banyak peningkatannya Alhamdulillah luar biasa sekali Kemudian disini nanti saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Pak Pada saat nanti pada saat Bapak memasuki SMP Birul Walid dan Muhammadiyah Sragen saat ini Sama yang sebelumnya itu perbedaannya yang signifikan apa Pak dari SMP ini Pak? Perbedaannya sekarang saya lihat para gurunya begitu semangat Oke Tidak terpengaruh dengan adanya COVID-19 Justru kelihatannya para guru ini kok justru banyak berubahnya Kelihatannya COVID-19 ini banyak perubahan justru banyak perubahan daripada sebelumnya Oke Jadi COVID-19 untuk guru-guru saya langsungkan guru-gurunya kelihatannya memang ada perubahan yang signifikan Mungkin ada perubahannya Pak ya Perubahan ke arah yang baik Oke Jadi inna mangal ngusri yusro dalam Al-Quran itu memang dibuktikan di SMP Birul Walid dan ini Jadi bersama-sama kesulitan Tidak setelah kesulitan Iya Tapi bersama-sama kesulitan ada kemudahan Nah dibuktikan di SMP ini Jadi COVID-19 ini kesulitan tapi ada disitu juga kemudahan-kemudahan Perubahan-perubahan menuju kebaikan justru ada di SMP Birul Oke Begitu Kemudian untuk perbedaan yang terlihat dari SMP Birul yang dulu sama yang sekarang Pak mungkin Pak Perbedaan perubahannya banyak Banyak Sekarang ini yang jelas SMP Birul Walid dan Mohdia Sragen Banyak dikunjungi orang luar Oke Itu jelas dulu kan Iya Tidak dilirik Sepi Pak ya Nah sepi ya Tapi dengan adanya COVID-19 ini Justru kok kelihatannya banyak orang luar kesini Alhamdulillah Kelihatannya memang Perkembangan di SMP Birul Walid dan Mohdia ini Sudah banyak didengar Dilihat oleh banyak orang Oke Alhamdulillah Baik Ada pun dengan nikmat-nikmat dari Tuhanmu Maka ceritakanlah Ceritakan saja Silahkan diceritakan ke luar melalui media sosial kita maupun apapun yang bisa insya Allah menceritakan kebaikan-kebaikan atau nikmat dari Tuhan Yang penting menceritakan hal yang baik-baik saja Yang baik-baik harus Yang jelek-jelek gak usah Siap Gak ada yang jelek juga Gak ada yang jelek juga Oke Kemudian untuk era pandemi ini Pak Bagaimana untuk menumbuhkan karakter peserta didik ini kita bicara tentang dunia pendidikan Pak ya Dalam artian kalau untuk lihat karakter anak itu kalau bertemu tatap muka Pak ya tatap muka pembelajaran biasa kan enak kita bisa ngontrol Pak Sedangkan untuk saat ini daerah pandemi kita harus pembelajaran jarak jauh pembelajaran dari rumah itu bagaimana menurut pandangan Bapak untuk karakter anak-anak peserta didik ini Terima kasih Jadi memang kita memiliki khas yang spesifik untuk apa namanya era yang sekarang ini Oke Tapi bagaimanapun kita harus memperdomani apa yang disampaikan oleh para ulama Oleh para sahabat dan nabi sendiri khususnya dari sahabat ali misalnya Kita diminta untuk mengajar kepada anak itu hal-hal yang akan datang Ajarilah anak-anakmu karena mereka itu akan hidup di zaman yang bukan zamanmu Artinya pendidikan yang bagus itu adalah pendidikan yang mengarah kepada apa kebutuhan anak yang akan datang Bukan kebutuhan kita tapi kebutuhan anak yang akan datang harus melompat Jadi apa yang akan dihadapi oleh anak maka itulah yang Mempersiapkan Pak ya Ya kita berikan pada anak untuk mempersiapkan anak-anak itu hidup pada zamannya yang akan datang Jadi para guru harus punya future Pandangan ke depan Bagaimana kira-kira zaman ke depan itu yang akan dihadapi oleh anak-anak kita Nah oleh sebab itu Maka bagaimana sesuai dengan pertanyaan tadi Karakter anak di masa yang datang Ya kalau di Muhammadiyah jelas Bagaimana menanamkan tawhid Menanamkan tata cara beribadah yang benar Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Secara kita bisa melihat di HPT Di Putusan Tarje dan lain-lain Monggo itu kita tanamkan Sedini mungkin Bagaimana anak itu mendapatkan karakter itu Saya kira itu para guru punya teknik sendiri-sendiri Yang saya kira Saya yakin di SMP Birol Walidun Altya ini Tahu Caranya anak-anak itu punya karakter Yang dikehendaki oleh Muhammadiyah Saya kira Muhammadiyah sudah terbukti Bahwa Muhammadiyah itu bisa Mendidik anak-anak Sejak tahun 2012 sampai sekarang Masih eksis Insya Allah ke depan kita juga eksis Karena kita menguasai IT Kemudian mengenai perkembangan zaman Pak ya Di masa yang akan datang kita gak ada yang tahu akan ada apa lagi yang terjadi di Indonesia ini tentunya Kemudian sekolah yang seperti apa Pak untuk menghadapi era yang akan datang atau ya masa yang belum kita ketahui Untuk Covid seperti ini kan gak ada bersiapan sama sekali Pak ya Jadi kita dituntut pada saat ini harus gini harus begini harus begitu Kemudian menurut Bapak sendiri untuk sekolah yang seperti apa yang bisa menghadapi perkembangan zaman seperti itu Kalau saya kembali kepada Al-Quran Bahwa Allah tidak merubah Suatu nikmat yang diberikan pada suatu kaum Kecuali kaum itu sendiri merubahnya Menurut Tafsir Ibn Abbas itu Maksudnya adalah nikmat yang diberikan itu Insya Allah akan tetap diberikan Selama kaum itu Mensyukurinya Maka oleh sebab itu Kuncinya bagaimana kita Mensyukuri nikmat dari Allah Kalau kita mampu Mensyukuri nikmat dari Allah Maka nikmat itu akan ditambah terus Tapi kalau kita sudah mengkufuri Nikmat dari Allah Tidak mengakui nikmat dari Allah Sehingga akhirnya Nikmat dari Allah itu akan menjadi musibah Akan menjadi azab Bagi orang yang diberi nikmat itu Bahkan pada orang lain Maka kita sekarang ini cukup Perhatin mengapa Di Indonesia khususnya Terjadi banyak musibah Bencana itu Kalau menurut versi orang mu'min Berdasarkan Quran ini Ya gara-gara orang itu sendiri Yang tidak mensyukuri nikmat Jadi ketika ada nikmat Justru sebenarnya kita harus hati-hati Harus bisa menjaga Harus bisa mensyukuri Harus bisa merawat Dan seterusnya Itu berat itu Kalau tidak bisa itu Akhirnya menjadi azab Nah oleh sebab itu Bagaimana menjaga Kualitas SMP Birol Walidian Ini juga Merupakan tanggung jawab Kita bersama Dan itu memang berat Maka Monggo untuk ke depan Kita jaga Kita Teruskan Inovasi Jadi kita sekarang ini Delapan tahun ya Delapan tahun SMP Birol Walidian ini Kalau menurut saya Selalu ada kebaikan-kebaikan Kita anggaplah seperti orang Naik kendaraan Menjadi Sopir Mobil Misalnya Silahkan menghadap Kedepan Kita fokus ke depan Tapi jangan lupa Kanan kiri Kita lihat Sebentar-sebentar Jadi Tetap melihat Ke belakang Tapi tidak Lama Melihat ke depan Yang lebih lama Oke Jadi sekolah yang inovatif Kreatif Dan juga Pendidikan Yang luar biasa Yang mungkin Bisa Untuk menghadapi Perkembangan zaman Pak ya Oke Kemudian Untuk Program kerja PDM Kita bicara dengan PDM Untuk program kerja PDM Untuk kemajuan Aum Tentunya di bidang pendidikan Untuk saat ini Seperti apa Iya Makasih Jadi Mohamadiyah Sampai Hari ini Masih Fokus Pada Tiga Yang paling pokok Di seragen Yang pertama Berkaitan dengan Pendidikan Oke Pendidikan memang Prioritas yang paling Utama Di seragen Yang kedua Harapkan Bisa menjadi Amal usaha Amal usaha Mohamadiyah Termasuk diantaranya Adalah Sekolahan Sekolah Mohamadiyah Di seragen Alhamdulillah Cukup Mendapatkan Perhatian yang Sangat Intens Untuk Program yang Akhir 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 Ini Sharing Jadi Sharing itu Suatu Hal yang Sangat Penting Bagaimanapun Hebatnya Suatu Sekolahan Tanpa ada Sharing Nanti Tidak Tidak Lama Tidak Akan Lama Salih Bertukar Pemikiran Tapi Kalau Sharing Yang Besar Gindong Istilah Disini Oke Seragen Gindong Yang Kecil Kemudian Bantu Yang Kecil Ini Betul Kita Kita Laksanakan Kemudian Juga Tetap Bagaimana Khitoh Pendidikan Di Mohamadiyah Khusususnya Yang Apa Namanya Yang Tidak Mampu Ya Mereka Kita Layani Agar Mereka Tetap Bisa Sekolah Di Mohamadiyah Walaupun Ketidak Mampuannya Itu Ada Tetapi Di Mohamadiyah Tetap Dilayani Tapi Orang Yang Kaya Sebaliknya Orang Yang Kaya Anak Anak Bisa Sekolah Di Mohamadiyah Dengan Kekayaannya Itu Bisa Membayar Lebih Banyak Jadi Tidak Membeda Membedakan Semua Bisa Sekolah Di Mohamadiyah Bahkan Tidak Harus Orang Mohamadiyah Kelompok Kelompok Organisasi Yang Lain Silahkan Masuk Di Mohamadiyah Bahkan Non Islam Pun Itu Di Luar Jawa Banyak Yang Ikut Tapi Untuk Disragen Karena Disragen Itu 98% Umat Islam 100% Anak Anak Sekolah Di SMP SD SMA SMK Bahkan Mulai TK Itu Semuanya Islam Semuanya Islam Berarti Sesuai dengan Agamanya Sehingga Kita enak Tidak 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 Diskriminasi Diskriminasi Tidak Terjadi Di Kabupaten Seraget Oke Kemudian Ini Pak Bertepatan Dengan Milat Yang Kedelapan SMP Birul Walid Walidain Muhammadiyah Seragen Ini Pak Mungkin Sedikit Ucapan Selamat Untuk SMP Birul Nanti Sekalian Harapan Bapak Tunggang SMP Birul Seperti apa Ya Masih Saya Mengucapkan Selamat Kepada Sivitas Akademika Keluarga Besar SMP Birul Walidain Muhammadiyah Seragen Yang Sekarang Menapaki Tahun Tahun Yang Kedelapan Mulai Kemarin Kemarin Tanggal 10 Februari 2021 Ini Sudah Yang Kedelapan Mudah-mudahan Dengan Bertambahnya Sia Ini Nanti Menjadikan SMP Birul Walidain Muhammadiyah Seragen Menjadi Lebih Baik Lebih Meningkat Lebih Inovatif Lebih Kreatif Lebih Istiqomah Juga Monggo Nanti Diteruskan Kebaikan-kebaikan Yang ada di SMP Birul Walidain Muhammadiyah Ini Menuju Baldatun Tayyibatun Warubun Warubun Sebagaimana Cita-cita Muhammadiyah Insyaallah Semua guru Yang mengajar Di sini Dan semua Karyawan Yang bekerja Di SMP Birul Walidain Muhammadiyah Ini Tercatat Sebagai Orang-orang Yang Masuk Dalam Sabi Lillah Orang-orang Yang Bekerja Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Dicatat Oleh Allah Dan Menjadi Amal Surih Nanti Bisa Kita Terima Di Surganya Allah Amin Selamat SMP Birul Walidain Muhammadiyah Seragen Demikian Tadi Oberlan Singkat Kita Bersama Bapak Ustaz Abdul Afan Di Magister Agama Dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Seragen Yang sangat Luar biasa Sekali Dengan Apa yang Beliau Sampaikan Semoga Kita Bisa Belajar Bisa Berkembang Lebih Baik Lagi Dan Tentunya Untuk SMP Birul Bisa Menjadi Sekolah Unggulan Yang berada Di Kabupaten Seragen Demikian Dari Saya Tetap Semangat Dan Selalu Ikuti Acara Kita Yang Selanjutnya Terima kasih Semoga Kita Senantiasa Diberi Kesehatan Dan Kesuksesan Hari ini Esok Dan Seterusnya Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam